Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pementasan seni wayang menggandeng kelompok seni bondres dalam pentas di Puri Kanginan, Singaraja Buleleng. Bercerita mengenai lakon Ilija-Lija, seni wayang inovatif ini berikan pesan moral kepada generasi muda. Pementasan wayang inovatif dengan kelompok seni bondres di kalangan Puri Kanginan, Singaraja ini menjadi pakelaran seni yang terbilang unik. Dibawakan oleh dalang muda Buleleng, yakni Sambroli, membawakan lakon cerita rakyat Bali yaitu Ilija-Lija. Menjadi unik, karena biasanya pemain rasaan wayang sepenuhnya dimainkan oleh dalang dengan wayang kulitnya. Namun dalam wayang inovatif kali ini, dalang hanya sesekali memainkan wayang kulitnya dan lebih banyak diperankan oleh sekelompok seni bondres. Sesekali Sang Dalang memainkan wayang kulitnya di balik layar kelir, dan cerita Ilija-Lija ini pun lebih banyak dimainkan oleh kelompok seni bondres, layaknya wayang orang. Cerita Ilija-Lija yang diambil dari geguritan atau cerita rakyat Bali, yang mengandung pesan moral positif kepada generasi muda. Saya mencoba untuk mengadaptasi geguritan Ilija-Lija. Kalau pesan-pesan yang terkandung dalam geguritan Ilija-Lija itu lebih mengarah ke anak muda atau generasi muda, jadi seperti sekarang kan banyak kenakalan remaja dari kacamata saya itu sepertinya menarik geguritan Ilija-Lija ini. Pementasan wayang inovatif dengan menggandeng seni topeng bondres ini pun baru pertama kali dipentaskan di hadapan masyarakat Buleleng. Kesenian yang terbilang unik ini ramai disaksikan oleh penonton di Buleleng Festival 2017. Putu Ijana melaporkan untuk DET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!